PT. Penggedaian salah satu lembaga bukan bank yang menyalurkan program pembiayaan ultramikro untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Deputi Bisnis Area Jayapura PT. Penggedaian Abdul Lafaz Isnaeni mengatakan pada tahun 2020 penyaluran ultramikro mencapai 2,3 miliar atau 103 persen dari target 2,2 miliar. Tahun ini program tersebut masih berjalan namun ada kebijakan baru berupa batas pemberian pinjaman maksimal 20 juta dan mewajibkan penggedaian melakukan pendampingan bagi debitur. Target 2,2 miliar tercapainya 2,3 jadi sekitar 103 persen. Batasannya itu adalah pinjaman dengan maksimal 10 juta itu untuk yang tahun lalu tapi kalau untuk yang tahun ini sesuai dengan peraturan menterian yang baru bahwa batas maksimal pinjamannya sudah sampai dengan 20 juta. Abdul juga menyebutkan bahwa nasabah mendapatkan potongan bunga sampai 25 persen. Sesuai dengan mekanisme, ada yang langsung terpotong bunganya pada angsuran namun ada juga bunga terpotong pada saat pelunasan. Bihaknya berharap seluruh pembiayaan termasuk kredit ultramikro dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nasabah dan pengembalian pinjaman tepat waktu sehingga dapat berkesinambungan. Darum Otakina, Inyus Ciepura melaporkan.